Pria yang akrab di sapa Kak Seto ini akhirnya angkat bicara jika dirinya tidak pernah membela Julianto Eka Putra. Bahkan, Kak Seto menyebut jika dirinya tetap di sisi korban yang akan harus mendapatkan keadilan mutlak. Tak hanya itu, Kak Seto juga memohon jika para korban dilakukan pengawasan yang ketat oleh psikolog. Kak Seto menyebut jika di luar sana banyak yang salah kaprah memposisikan ia sebagai sosok yang membela Julianto Eka Putra. Bahkan, Kak Seto mengungkap jika dirinya bukan sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa. Dengan jelas Kak Seto menyebut jika dirinya dalam kasus ini hanya sebagai ahli yang keterangannya netral. Sekali lagi memang yang banyak yang salah duga karena saya ditulis di situ sebagai saksi ahli yang meringankan terdakwa di kejaksaan. Padahal, saya sebagai ahli yang keterangannya netral. Jadi salah sekali ujar Kak Seto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!